Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nang panambayan Seiring dengan keluarnya pemberitahuan himbauan MUI Kalimantan Selatan Maka Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin terhitung Jumat 27 Maret 2020 Untuk sementara meniadakan penyelenggaraan sholat Jumat Terbitnya himbauan tersebut untuk menindak lanjuti merebaknya virus corona nang waya ini mulai merebak di Kalimantan Selatan Seiring dengan keluarnya pemberitahuan himbauan MUI Kalimantan Selatan Maka Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin terhitung sejak 27 Maret 2020 untuk sementara meniadakan penyelenggaraan sholat Jumat Terbitnya himbauan tersebut untuk menindak lanjuti merebaknya virus corona nang waya ini mulai merebak hingga menetapkan Salah seorang warga Kalimantan Selatan positif terpapar virus nang mematikan tersebut Sekretaris Umum Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Samsul Rani Wai Takwani Prima TV Kamarian Kamis 26 Maret 2020 mengakui Bila himbauan resmi bagi umat muslim untuk kada menggelar sholat Jumat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Sementara waktu hingga batas waktu belum ditentukan Adalah untuk menindak lanjuti himbauan nang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Sedangkan dasar pertimbangan MUI Kalimantan Selatan diantaranya maklumat Kapolri, Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan, Penetapan Darurat Virus Corona oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, Wan Penetapan Status Tangkap Darurat oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur Dosen Uin Antasari ini pun menegaskan Bila Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Menyuruhkan agar umat Islam di Kalimantan Selatan untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah masing-masing Selain itu kegiatan keagamaan lainnya nang melibatkan orang banyak nangkaya Majelis Taklimwan lainnya Ujar Sam Sulerani Sementara waktu jua dihentikan Khusus untuk besok Jumat Nah kita bisa bilang juga tidak melaksanakan itu Dasarnya adalah dari Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan Jadi ada suratnya tadi kita terima Kemudian kita kumpulkan kawan-kawan kita rapatkan di kantor Nah baru surat itu kita keluarkan Dan yang sesuanya ya besok untuk sementara waktu Salat Jumat dihentikan dan kita berharap Tetap dilaksanakan tapi di rumah Diganti dengan sholat jumat Sampai kapan itu Pak pemberlakuan ini Pak? Kita menunggu keputusan pemerintah Jadi kalau memang Menteri Rata Pemerintah mengatakan kita sudah aman Kita sudah aman Ya kita kembali Pak untuk sholat lima waktu Pak bagaimana Pak? Nah jadi yang surat kita tadi itu hanya bicara soal jumat Nah selebihnya yang juhur asal Menteri Pesah tetap kita laksanakan Tapi dengan belajar jatuhkan Satu, keluarga yang datang kondisi dihentikan membawa sejarah Di samping itu kita dimaksud layang untuk menyiapkan yang penting itu Per lima waktu itu diganti Jadi misalnya juhur pakaian putih itu kan Nanti asal ganti lagi Maghrib ganti lagi Kemudian lanjut Mbak Kita menjaga jarak Jangan jalan terlalu dekat Menurut ayat-ayatnya kalau jalan panjang-panjang lah Dalam posisi kita ya Kita berharap terus kita pak-kipapnya selesai Tapi kemakinannya juga tidak benar Sam Sulerani meminta warga di Banua untuk bersama-sama mematuhi himbawan tersebut Agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus koronawan Kasus ini pun cepat selesai Terima kasih Terima kasih